Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan main catur online. Lawan kita kali ini pecatur Amerika. Kita mulai dengan DM4. Kemudian C4, dia mengarah ke gambit menteri ditolak. Kita usahakan pembukanya mengarah kepada pembukaan yang kita sukai. Kuda F3, sekarang kita ikat kudanya dengan gajah G5. Terus E3 sudah masuk gambit menteri terima. Sekarang kita bersiapkan Rokade. Oke, gajah E3 yang kita makan. Kita usir, terjadi bidak gantung di C6, itu hitam. Kita kembali ke D3. Sekarang bidak C6 hitam menjadi bidak gantung. Tema kita kali ini untuk menekan bidak gantung. Di persiapan pertama dulu ya, bisa Rokade atau benteng ke petak C1 untuk mengambil jalur. Kita Rokade atau benteng ke petak C6 hitam. Ya, kita Rokade aja dulu. Kuda diusir, eh gajah diusir kita bukul. Baru kita gerakkan benteng ke jalur C1. Untuk mulai penekanan bidak C6. Ya, kita ancam gajah sama kuda dulu. Kena kuda kita untuk menduduki petak C5 atau menahan bidak maju ke C5. Pada posisi seperti ini. Ya, kita coba tarik gajah di belakang. Ya, kuda D7. Nah, sekarang kita sudah mulai menekan bidak C6. Ada benteng. Nanti kita paksa kudanya di E5. Itu lebih bagus kira-kira. Kita laga kuda ke E5. Tujuannya nanti kalau si anaknya diamakan. Bidak kita di E5. Dan kita punya petak kuat di D6. Hingga nanti kalau benteng ke D1. Kuda di D6. Atau kalau dia laga kuda kita dengan gajah. Maka D6 ya bidak kita sudah berada pada posisi. D6 dan itu sangat kuat. Ya, kita laga dulu kuda. Ini kayaknya dia wajib makan. Mungkin dia akan pilih makan ya. Daripada langkah lain. Ya, makan. Kita makan. Laga menteri bagus untuk kita. Ya, bagus. Kita makan. Kita pakai benteng L. Nah, sekarang kita dapat jalur D. Nah, sesuai dengan rencana. Kuda kita masuk ke D6. Nah, ini termasuk langkah paksaan. Ya, kita makan pakai bidak. Sehingga kita punya bidak kuat di D6. Oh, putih hitam rencana memenumpuk benteng ya. Kita dahulu masuk ke gajah ke beta E4. Kalau kita menaruh gajah di beta E4. Langkah hitam tidak mungkin menumpuk benteng karena bidak C6-nya sudah teranjam dengan gajah dan benteng. Dan berkemungkinan langkah salah satunya ya, dia terpaksa benteng A-nya ke C8. Itu analisa kita sebelum melangkah ya. Jadi kita harus hitung-hitung dulu sebelum kita melangkah. Mana yang lebih untung dan mana yang tidak menguntungkan. Kalau sekarang langkah gajah ke E4 itu sangat bagus. Menurut demikian saya ya. Nah, bidak C6 sudah kita tekan. Iya, hitam membantu ke C8. Kita mulai kunci betak lari C5. Dengan bidak B4 ya. Dia ancam gajah kita. Kita tarik gajah ke F3 dulu. Kita harus kuasai petak putih ya. Kita lagar dulu bidaknya. Hitam lari raja. Sekarang kita coba tekan bidak F5-nya dengan benteng E5. Karena benteng E5-nya termasuk langkah paksaan, memaksa hitam. Paling tidak raja-nya lari. Kita lihat dulu. Kemungkinan langkah C5 sebelum melangkah ya. Sebelum kita langkah, kita hitung-hitung dulu. Raja dulu apa? Benteng C5. Mungkin bagus benteng C5. Kita coba aja benteng C5. Karena dia langsung menaikkan bidak F5. Nah, hitam terpasang maju raja. Nah, pada posisi ini kita bermain jangan terburu-buru. Itu teknik dalam bermain. Kita harus sabar. Karena kita sudah unggul ruang. Jadi, kalau kita unggul ruang, itu kita jangan terburu. Kita majukan H3 dulu. Nah, oh dia maju. Ya, kita jangan dilaga. Kita biarkan ajar dulu. Lebih baik dia yang memukul ke E3 daripada kita memukul ke F4. Ya, mungkin di sini lebih baik kita melangkah raja ke G2 ya. Kalau kita langkah raja ke G2, kita mau tunggu gerakan hitam apa. Nah, itu. Ya, kita langkahkan ya. Di hitam. Nah, akhirnya kita bisa menguasai petak putih. Kita masuk gajah E4. Ini sudah kalah di hitam. Nah, tambah lagi dengan raja lari. Nah, kalau begini posisinya hitam rasanya sudah kalah ya. Kalah kualitas. Ya, dia menyerah. Oke, teman-teman. Jadi, dalam bermain catur, pertama, kita usahakan dulu bahwa permainan permainan awalnya, kalau permainan awal itu ke pembukaan yang kita sukai, yang kita sudah hafal. Jangan kita membawa permainan ke pembukaan yang belum kita pahami betul-betul. Sebab nanti ruginya kita akan rugi waktu. Karena setiap langkah kita berpikir keras untuk mencari langkah-langkah terbaik. Tapi, kalau kita sudah hafal pembukaannya, maka kita tidak boros waktu dalam permainan catur. Oke, teman-teman. Kalau sampai di sini dulu video kita. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, silakan share dan subscribe. Sampai jumpa. selamat menikmati.